Intro Gue kembali lagi di Espresso Obrolan Yang sedikit pahit tapi Gak bikin vertigo Aduh Ini udah yang keempat ya Ya udah yang keempat Kemarin udah sempet membahas tentang Dua taktik dari pelatih Yang bermain cukup Menarik lah Yang satu position football Yang satu lebih upnya Apeking football Dan kali ini kita mau membahas Beberapa tim yang masih Berlagak di Kompetisi Eropa ya UCL Dan ada aturan baru juga nih ya Nanti perlapan finalnya Cuma main satu lag Perempat final sampai final Sampai final bahkan itu dan yang udah pasti Masuk sebenarnya Telanta ya Telanta Atletico Dari Italia Telanta doang Ini Juve sama Napoli masih Kita itu Dan kemarin Salah satu tim ini udah berhasil meraih Profi ya kan Tadi sangka-sangka Gendarga tusung Profi buat Napoli Dan mengalahkan Juve yang dilatih Borussia Sari Ex Napoli Sedih sekali Ini gak tempat gelar loh Di Italia loh Belum Gue tuh gak tau karena Sarinya atau karena ada Aaron Ramsey Tapi semenjak ada Aaron Ramsey Ronaldo katanya gagal back to back final Ini adalah New Normal Ini adalah New Normal New Normal buat Ronaldo Sejak New Normal Ronaldo gagal final Gagal di final Oke deh Sekali ini kita mau membahas 3 tim itu ya Kalau kalian nonton episode sebelumnya sampai habis Kalian Kita udah jelasin tuh Soal Gasperini Atelantanya Gasperini Gimana cara main mereka Dan sekarang kebetulan si Atelanta masih dati Gasperini nih ya Nah Yang berubah adalah Iventus dan Napoli Kucunya Iventus Sedang menerapkan Saribol Belum bisa Yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya Nah Kalau menurut kalian nih Saribol di UV itu Problemnya apa sih? Gini sebenarnya Saribol itu kalau bisa di Bahasa Selain Saribol itu Dia kan sebenarnya vertikal Tikitaka ya Maksudnya Bermainnya gaya Tikitaka Cuma dengan pasing-pasingnya Yang lebih vertikal sebenarnya Iya Jadi Istilahnya itu Sarismo Atau Saribol itu memang Vertikal Tikitaka yang ditemukan oleh Sari Waktu dia masih Dari Epoly Kena Poli Sampai Chelsea Dan akhirnya ke Juve Nah di Juve ini memang kurang berhasil Gak tau kenapa Padahal dia di Chelsea juga cuma satu musim ya Iya Tapi Dia bisa ngasih gelar UL bahkan Cuman Sepertinya itu dia karena ada satu Permain yang memang dia udah paham ya Itu si Jorginho Siapa lagi Nah itu satu-satunya Registanya dia lah Regista andelannya dia Dan memang secara Taktik juga Regista Modern ya Sepertinya Seperti Jorginho Kalau dulu kita taunya kan si Pirlo Iya Nah sekarang Ada Jorginho dan memang Dalam tanda kutip Cuman Sari Yang bisa Tahu Cara Bermainnya Jorginho Ini enaknya kayak gimana Karena dia menjadi pusat passing Sebenernya Nah di Juve Dia gak ada tuh yang kayak Jorginho Yang menjadi pusat passing Jadi biasanya kan Anggaplah Formasinya mirip kayak gini Itu kan semua pemain yang megang bola Misalkan itu pas aja pas aja kesini Ke dia Ke dia Ke dia Jadi dia jadi pusat passing Regista Di Juve ini karena memang Berubah-berubah pemainnya juga Masih belum nemu yang pas gitu lah Apalagi memang Juve tuh Tengahnya ngumpuk banget Itu yang jadi Penyebab Sari tuh Kayak dia lagi ngeracik Untuk mencari Jorginho barunya siapa Jadi memang dia masih terpatok sama itu Makanya gue bilang Sari bawahnya belum bisa diterapin 100% Iya selain itu kan Tadi yang lu bilang Jorginho itu kan sebagai Apa namanya Elemen kuncinya ya Nah di Juve itu Itu yang coba dijadikan Bukan Bukan maksudnya jadi Jorginho baru Tapi Apa namanya Sebagai playmaker nya Sebagai pemain yang mengawali Apa namanya Setiap serangannya itu Ada di Miralem Pianic Gitu kan Yang mana Pianic itu pemain yang Karakternya beda sama Jorginho Yang Pianic itu lebih Lebih banyak ngedelay Lebih banyak Apa namanya Dribbling Itu mungkin gak kayak Jorginho yang lebih Kayak lebih taktis lah Lebih cepet gitu Itu yang membuat aliran Bolanya itu lebih Mungkin lebih Gak se Apa gak se smooth Pas pada saat di Napoli Atau di Chelsea Waktu itu Kalau gue bilang Satunya Dan selain dari Lini tengah Kayaknya Beberapa masalah juga Ada di Lini depan mas Iya 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 kan Ronaldo centris juga Parah Ronaldo centris Adanya Ronaldo itu Kayak Apa ya Kayak semacam Ada dua sisi sih Di satu sisi lu punya pemain yang bisa Bikin perbedaan Itu bahkan di dalam dan luar lapangan Itu kayak Ronaldo Tapi di lain sisi Untuk mainin sepak bola yang diinginkan oleh Sari Itu dia masih Apa ya Masih belum Masih bingung kayaknya gimana Supaya memaksimalkan Seorang Ronaldo itu Berarti bursa-bursa transfer kemarin sebenernya belum Kalau menurut gue Enggak terlalu Menguntungkan Sari Kayak pemain-pemain yang didatangin macam Rabio Terus Ramsi Maksudnya di lini tengah ini tuh Bukan karakter terlalu Sari Dari karakter Sari Dukuk doang Tapi bukan yang Sari Mau Kebetulan karena free transfer Free transfer Emang duvet Biasa Tapi buat Gimana hatinya Kurang ya Kurang Sedangkan Kemarin Melawan Napolinya Mantan timnya Yang dilatih Gattuso Iya Yang sebenernya Gattuso ini Bisa dibilang masih Tipe-tipe ini Kalau Cara pemainan masih Italia Yang klasik lah ya Masih Menuntut Keseimbangan banget Tapi Justru Tim-tim kayak gini Yang lebih berhasil Bukan Mungkin bukan kebetulan ya Nanti sih Gattuso pun Bisa membuktikan di Champions League gitu Karena di Melawan Barcelona ya Masih ada Masih ada harapan Masih ada harapan Masih ada harapan lah Karena gak ada penonton lah Jadi suara Gattuso tuh paling kenceng Oh hero Mental meme sih Bisa ngedrop itu denger suara dia Tapi maksud gue Ini nantikan Euro Champions League Itu kan bakalan cuma satu lag doang ya Maksud itu tuh Dari kemarin tuh Gattuso ini Dengan adaptasi ya Dengan aturan-aturan baru Pergagian-pergagian yang efektif Itu tuh bisa jadi senjata dalam Bisa Karena satu pertandingan Dan harus Dapat hasil maksimal lah Karena gitu lah Harus menang minimal Ibaratnya ini kan lanjutan lag kedua lah ya Berarti kan Mungkin sistem home away nya masih kepake Iya Kecuali nanti pas udah ke 8 besar Gitu kan mungkin Nah jadi memang Target Napoli adalah Kalo ngomongin prediksi Napoli 1-0 udah 9 orang di belakang Kayak gitu kemungkinan ya Karena memang Gattuso juga cukup bagus Defensif Mesti bermain defensif Walaupun kita lihat pas lagi lawan Juve kemarin di final Copa Justru statistik Malah lebih condong ke arah Napoli Dari goal possession Dari shot on goal segala macem Lebih banyak Napoli gitu loh Ya Cuman khusus lawan Barca ini Karena memang Ya kita tau sendiri Barca dengan tikitaka Andalannya Dan Barca selalu punya pelatih yang Bukan terkenal Tapi sevisi Iya Tapi punya permainan yang sama Punya visi yang sama Jadi Maka ada yang ngeliat si Di quickie setian ini mungkin cocok dengan permainannya Barca Jadi memang Adaptasi pemainnya gak begitu Banyak gitu loh Nah Ngelawan tim-tim Itali Memang Barcelona sendiri Itu udah terbukti Dia bisa hampir ngalahin Semua tim Itali Maksudnya yang masuk UCL Ya Juve pernah kalah sama dia Inter pernah Milan Dan sekarang Napoli Dia Bisa nganimbang di San Paolo Dan ini memang jadi Keuntungan besar buat Barca juga Nah ini lah tugasnya Napoli adalah untuk Kalo bisa mencari goal cepet Di menit-menit awal Karena memang salah satu kelemahan Barca Adalah di menit-menit awal Mereka belum panas nih Barca nih Barca tuh sering banget Kejebolan di menit-menit awal Kayaknya Messi masih mikirin rupa ya Masih mikirin rupa ya Masih kantai dulu Masih stretching Jadi Mungkin itu peluang yang bisa dilihat sama Gattuso Jadi dia Cari goal cepet Udah habis itu silahkan bertahan Kita lihat Barca ya Mah Iya Iya bener kan Barca ini Di bawahnya Setien Kan udah Kayak kembali lagi Bisa dibilang ke Apa namanya Ke sifat Atau ke permainan alami mereka gitu ya Sebelumnya kan Di bawah si Val Verde Gitu kan itu Barca yang beda gitu Tapi di Setien itu Kayak balik lagi ke Visi awal gitu Main Tiki Taka Jue Godest Position Dan lain-lain itu kan Emang menunjukkin Bahwa Barca emang pengen Ya meraih sukses Tapi dengan Cara mereka gitu Dengan cara yang Sebagai mana kita kenal sebelumnya Di eranya Pep Nah Ini emang tantangan Gede banget sih Buat Gattuso terus terang Dan Apa namanya Peluangnya juga Ya walaupun ada gitu Tapi tetap berat lah gitu Emang berat gitu Tapi seandainya Gattuso itu bisa Bisa Mas Manolas Oh iya Waktu di Roma Cuman akan katulur lah Comeback luar biasa Ya Semuanya mungkin Jadi sebenernya sih sebenernya Kalau ngeliat kayak gitu Jadi Sebenernya masih punya peluang lah ya Masih doang Termasuk Juventus yang Dilecton kalah Kalah Selalion Justru dia yang kayaknya Paling Berat nih Karena dia harus menang 2 gol Mutlah Kalau 1 gol Itu peraturannya Langsung ada penalti Iya sekarang kayaknya gitu ya Kayaknya kayak gitu semua deh rata Mungkin ya Jadi 1-0 berarti kan Secara agregat satu sama Langsung ada penalti Mungkin Nah itu kalau ada penalti Ya jangan sampai Sehari dikritik lagi Sama Capello Jusun Iya Urutan rendang ya Lebih memilih Daniel Dibanding Daniel Tapi Ronaldo Tapi Ronaldo memang harus jadi Penentu sih Maksudnya harus jadi icon Diterakhir Karena memang dari Di Madrid juga Penaltinya Misalnya 5 kali penalti Biasanya kan Yang terakhir biasa Ronaldo Jadi sekaligus untuk Selebrasi Sama itu sih Kalau Champions League Ya Ronaldo udah kayak Kejuaraan dia banget Itu udah Ronaldo League lah itu Oh iya Mainnya juga di Lisbon Sebenernya Nah karena dia Rumahnya Ronaldo Narasinya tuh udah bisa digiring ke situ Sebenernya Dengan Ronaldo Balik lagi ke rumah gitu Terus abis itu Misalnya ngangkat piala Atau masuk final Itu kan sebenernya udah Kayak Gimana ya Kayak main to be Sebenernya Tapi kan Kita tahu Peluangnya Juve ini cukup berat ya Ngadepin Leong pasti akan main Apa namanya Lebih safe lah gitu Nggak Nggak mau ambil risiko gitu Oke Kalau Kalau boleh Nambahin sedikit Kira-kira Ide lo nih nanti Buat lawan Leong nih gimana nih Juve nih Eh Karena Juve itu harus Ngejar gol Dan sebagaimana kita tahu kan Juve Di dua pertandingan Gagal bikin gol ya Lawan Milan dan lawan Napoli Gagal ngegolin Itu jarang banget Dialami Juve sih Ya menurut gue sih Si Sari itu harus Apa namanya Dari pertama Dari menit pertama tuh Langsung Langsung ngegas lah gitu ya Iya Langsung ngegebrak Sebenernya susunan pemain Yang pas diturunin lawan Napoli ya Itu masih boleh-boleh aja dipakai Tapi kalau emang Sari mau Menginginkan perubahan sih Gue bilang sih Nggak ada salahnya bentangkur Yang ditaruh di depan back Gitu kalau dia mau Lebih Ya lebih berani Kan bentangkur kan lebih Orangnya Apa kayak Tipe pemain yang lebih Itulah Berani ngambil risiko gitu Lebih Apa namanya Passing-passingnya Juga lebih variatif Ketimbang pianis Misalnya Terus kakinya juga Dua-duanya lebih hidup gitu Ya mungkin bisa ngalirin Bola dengan baik gitu Terus Nggak ada salahnya juga Di tengah dia juga Mulai Masang Aaron Ramsey Kali yang Dari awal menurut gue Yang dia kan yang paling Bisa dibilang Paling kreatif di Antara gelandang Juve yang lain Karena Juve emang butuh Butuh banyak gol Lebih dari satu Menurut gue Ramsey sih nggak ada salahnya Di pasar Tapi kalau yang lain sih Sama aja sih Kalau gue bilang Berarti urusan depannya Di Bala Costa Sama Ronaldo Mas Iya Kalau menurut gue sih Masih 3 itu Masih yang The best ya Tercuali kalau nanti si Siapa si Higuain udah sembuh Mungkin gue rasa sih Agak bagusnya Higuain Dan di sini ada Gibala Di sini Higuain Jadi memang Dia nih tipikal Apa ya Finisher yang memang Mumpuni lah Higuain Siapa sih nggak tahu Kualitasnya Walaupun memang secara fisik Udah rada berubah Antik-antik dia banyak Karena lebih gemuk Lebih lambar segala macam Cuman Cuman menurut gue Masih 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 sangat dipakai nih Kalau misalnya Level 33 Tapi kalau misalkan kita ngomongnya Tanpa Higuain Bisa jadi yang opsi Mas Adif bilang Atau memang dia pakai lagi diamond Mau nggak mau Dengan Gibalanya Ada yang lebar ke kanan Karena memang Ronaldo ini cukup Striker yang bisa survive Walaupun sendiri Tanpa ada Kanan-kiri Jadi memang Tugasnya itu ada di Nah di Bala itu lebih efektif Memang kalau dia jadi Di second striker Tapi tidak ada ke kanan Coba deh lu lihat Waktu dia lawan Milan Di Copa Pas babak kedua Itu lebih banyak Goal-goal Apa ya Goal-goal Short pressing Mirip-mirip kayak Suso Kalau kita lihat Kayak gitu tuh Jadi memang lebih hidup Kalau Indonesia Jadi memang kalau Menurut gue Yang cocok tuh Sekema kayak gini Tanpa Higuain Kalau ada Higuain Balik lagi tiga Dan terus yang perlu Ditambah lagi ya mungkin Kekuatan dari wingbacknya Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Cancelo kan ke Mana Ke City Itu sebenarnya Penjualan yang Buruk banget nih Maksudnya Cancelo tuh Punya speed Gitu loh Bisa buat ngobrol Cuman sekarang gak ada Cancelo cuman ada Si Danilo sama Quadrado Skiglio Jadi memang Beda aja gitu loh Yang kiri Yang udah oke Cuman si Aleksandro doang Menurut gue justru Jadi mungkin Dia bisa manfaatin Peluang atau mencari peluang Dari wilayah sebelah kiri Ambil dari situ Itu inisiatif nyerang Dibanding kanan Kalau dulu ada Cancelo Ada Sandro Itu ngerikan Itu kadang-kadang Kepiktiran ya Kayak tadi misalnya Pakai Diamond Pianic Kayaknya sebenarnya Bisa loh dipakai Ditaruh di tengah Di belakangan dua Striker Disini Pianic Karena buat second ball Itu dia bagus gitu Bisa Iya kan Bentangkur pun Gak bisa disini Iya Maksudnya kalau misalnya Bentangkur Mau ditarik ke belakang Gak ada salahnya Kali yang coba Itu gue lebih oke Satu disini Sebenarnya nih Cocoknya nih Ramsey Kalau menurut gue Disini Ramsey Karena dia juga seorang Playmaker Masih-masihnya tuh Lumayan bagus gitu loh Dan dua Disini tuh bisa Rabio sama Kita satu lagi Mungkin Bentangkur juga Bentangkur tuh Termasuk pemain yang versabel Di wilayah tengah Jadi bisa gimana aja Nah disini nih Sebenarnya kurang opsi nih Juve Kalau ngomongin Diamond sih Yang gue tau bisa disini tuh Bernardesky Iya Dan itu Disini bisa Insya Allah Kalau tiga disini aman nih Dia ada Disini bisa Ramsey Dia bisa naruh Matu Widyi Disini dia bisa naruh Rabio Bisa Yannick bisa Macem-macem gitu loh Cuma memang kalau pakai Diamond ya Dia gak ada yang Gak tau deh Selain Bernardesky Kira-kira sampai cocoknya Karena di lini depan Justru mereka Semenjak Manjuki cabut Itu yang gue lihat sih Kayaknya Opsinya gak banyak Mas ya Iya bener Apalagi Moise Ken juga ikutan cabut Ya itu menurut gue Agak-agak aneh juga sih Penjualan Moise Ken Kalau Manjuki Ya mungkin Bisa dimaklumi karena Ya usia Karena mungkin perannya juga Apa namanya Posisinya juga bisa Nabrak-nabrak Kayak sama Ronaldo gitu Tapi Moise Ken sih emang Agak-agak aneh gitu Tapi kan emang Ya Juve mungkin butuh Ya lebih dari aspek finansial sih Kayaknya kalau Dari Moise Ken ya Tapi ya Juve juga perlu waspada sih Sama Lyon tuh kan Punya penyerang-penyerang yang Tajem juga Yang cepet Kayak Memphis Depay Terus Musa Dembele Sama si Bertan Traore Itu ya menurut gue tuh Dengan tiga pemain itu di depan Kalau si Memphis Depay udah sembuh ya Itu Fullbacknya Juve itu Nggak akan leluasa untuk Naik gitu Karena akan meninggalin Space banyak banget buat Mereka gitu Dan si Dembele itu Sebagai penyerang tengah Itu juga cukup cepat Iya cukup licin lah gitu Nah Itu juga harus diwaspadain Jadi Tugasnya Juve Nggak cuma kayak Ngejar goal cepet Tapi harus ngewaspadain Serangan balik dari Lyon juga Yang dari tiga pemain itu terutama Iya Karena Baik lagi tadi Masalah di belakang Kadang-kadang Bonucci pun Udah asik maju mas ya Iya Terlalu ke depan Terus Dan gelandang-gelandangnya kan Paling pengen tampur doang Yang punya Kemampu destroyer gitu Sama Matuidi sih Cual Matuidi kan Seperti kita sama-sama Kalau Jadi memang Kalau ngomongin Bonucci Ya itulah tugas Seorang Ballplaying ya Jadi memang Dia Dikasih Mungkin ya Dikasih instruksi Untuk Keluar dari taktik Maksudnya dia tuh Nggak hanya selalu di belakang Dia tuh Kalau di modernnya tuh Bahasa simple itu Dia bisa dibilang Playmaker dari belakang Playmaker from back Jadi memang Dia tuh Kadang-kadang itu Gue inget waktu Juve lawan MU Itu Tahun lalu ya Kalau nggak salah Ada yang inget golnya Ronaldo Itu kan dia Nggak ada di sini banget Tapi dia maju ke sini Dari sini Dia pasti Ke Ronaldo sendirian Jadi memang Tipikal ballplaying tuh Rada keluar dari taktik Jadi ini tugasnya Waktu itu Kedira ya Kalau nggak salah Kedira itu untuk Cover Jadi kurang-kurangnya kayak gitu Makin Bonucci tuh Sebenernya Ya Kayak gitu Mereka masih ada Kielini Yang masih lumayan Lagi masih top perform Sekarang kan Kielini sering cedera Dan Si Matthijs the league Itu kan masih Bisa dibilang Masih adaptasi lah Masih belum terlalu Bisa nge-cover Dan itulah yang harus Diwaspadian juga Maha Juve Ya mungkin Teman-teman Tiposnya Nanti bisa Masukkan juga Di kolom komentar Di kolom komentar Di Twitter Tapi Ini terakhir kali ya Dari 3 tim ini nih Yang kemungkinan Bisa meraih Gelar Champions League Antara Juve Napoli Dan Atalanta Menurut kalian Atalanta 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 Masalahnya itu Gue sebenernya pengen banget Atalanta tuh Ngetes Atiknya tuh Lawan Liverpool Sayang Liverpoolnya udah Gun Aduh Gukur ya Gukur Misa kali lawan Nanti pas Sparring Atau lawan City Oh iya Lawan City Atau lawan Misalnya lawan Bayer Munchen Gitu kan Ya sebenernya Atalanta apalagi satu lag ya Ini kan cuma satu lag Ya sebagai tim yang Emang banyak ngejar goal gitu Mereka udah gak perlu mikirin Goal tandang lagi Kayak gitu Pokoknya yang penting udah Bikin goal sebanyak-banyaknya Mereka bisa Bisa melaju jauh Bisa jadi Atalanta yang paling diuntungin Cuman ya Ya bisa jadi Ya kalau misalnya mereka gagal Itu ya karena faktor pengalaman Mental Iya ya Lebih ke situ sih Kalau gue bilang Dan kalau misalnya Dengan apa Aturan-aturan baru kayak gini nih Kemungkinan banget sih Kemungkinan besar banget Tim-tim Kayak Atalanta Mungkin bahkan Napoli gitu ya Nanti di Champions League ini Bakal ngasih kejuta Harus Kita tunggu aja ya Forza Atalanta Oke Oke untuk episode kali ini cukup ya Oke cukup Oke sekian dari kami Ciao